Intro Assalamualaikum pemirsa Oke di video kali ini Saya akan melakukan pengukuran tegangan Di mesin STB metric apple Atau juga sama dengan Di STB gold shot sonic Karena untuk STB metric apple merah itu sama Persis ya mesinnya dengan STB gold shot sonic Remote nya pun Sama bisa dipakai dua-duanya Kemudian untuk fiturnya pun Sama yang beda hanya tampilan Di loko nya saja tentunya Untuk mesin sama persis Oke nanti kita lakukan pengecekan Di tegangan utamanya Dari pertama tegangan masuk Sampai ke tegangan-tegangan yang kecil Ini sudah saya lepas Karena supaya lebih jelas Oke pertama kita colokin Untuk stacker nya Dan kita cek Di soket AC nya disini ya Ini kita gunakan Sekala 250 volt AC Kita cek disini Oke ada tegangan 220 volt ini AC Kemudian Yang kedua test point nya adalah di elko ini ya Ini adalah elko utama di regulator atau power supply primernya Disini ada tegangan 300 volt Ini elko nya menggunakan ukuran 10 mikro farad 400 volt Oke disini negatifnya dan ini positifnya Kita colokin Kita gunakan sekala 1000 volt DC Kita cek Oke ada tegangan sekitar 300 volt ya Oke setelah kita tes di bagian power supply primernya Yaitu di input AC dan juga di elko utama power supply primernya Sekarang kita cek tegangan di area sekunder Yang pertama kita cek di dioda ini ya Untuk kali ini saya menggunakan tester digital supaya lebih detail Dengan sekala volt DC Untuk prop hitam kita capitkan di ground Ini ground nya saya ambil disini di tuner nya Oke kita colokin stackernya Dan kita tes di katoda dari dioda ini disini Ini harus ada tegangan 5 volt ya Tidak boleh kurang Oke sudah terukur Tegangannya 5,07 volt Ini normal Dan dari tegangan 5 volt utama porsal plus sekunder ini Nanti akan dibagi menjadi 3 buah tegangan utama Yaitu pertama di LDO atau step down 1,8 volt ini Yang kedua di 1,2 volt ini Ini juga IC LDO atau step down Dan yang ketiga Ini yang paling penting adalah di tegangan 3,3 volt Ini di LDO atau step down IC ini Ini outputnya ada lilitan atau induktornya ya Untuk 1,2 dan 3,3 volt Oke yang pertama di step down 1,8 volt Ini outputnya adalah di kaki tengah ini Ini sama saja di bagian atas ini yang kaki tengah ya Ini dua-duanya satu jalur Urutnya Oke disini harus terukur tegangan 1,8 volt Kita lihat Ya 1,8 volt normal Dan di inputnya ini sekitar 3,5 volt ya Atau 3,5 volt Karena sudah ada dioda ini Jadi tegangan 5 voltnya sudah diturunkan pakai dioda Baru masuk IC ini Selanjutnya adalah step down atau LDO 1,2 volt Ini dia isi ini Ini outputnya disini ya Ini yang paling samping ini Atau bisa juga kita ukur di lilitan ini Sama saja ini masih urutnya Oke kita saksikan Ya 1,1 volt Ini masih normal Karena kebanyakan untuk pengukuran di tegangan 1,2 volt LDO ini Biasanya memang 1,1 volt terukurnya Untuk STB metric dan juga goal set zonic Untuk input ini 5 volt ya Untuk input tegangan di LDO 1,2 Juga diambil dari 5 volt tegangan utama Power supply sekunder ini Dari dioda ini Kemudian yang terakhir adalah LDO atau step down 3,3 volt Ini disini Ini inputnya adalah tegangan 5 volt disini Oke disini harus masuk 5 volt ini ya Di kapasitor ini Harus ada tegangan 5 volt utamanya Oke masuk Dan tegangan 5 voltnya ini urutnya kaki ini Ini paling samping bawah Kita lihat Oke masuk ya Dan untuk output 3,3 voltnya Ini disini Yang paling bawah Yang dekat dengan lilitan ini Ini adalah 3,3 volt Disini Bisa juga kita ukur di lilitanya disini Sama saja ini masih urutnya Kita saksikan Ini terukur 3,3 volt Ini normal Dan selanjutnya di soket ini kita cek Soket ini adalah urutnya Soket port USB bagian depan Ini bagian paling samping belakang Ini adalah tegangan 5 voltnya Tegangan 5 volt disini Ini masih sama Urutnya tegangan yang di dioda ini Tegangan utama 5 volt ya Kita cek disini harus ada tegangan 5 volt juga Sebagai suple port USB bagian depan Kita cek Oke ada 5 volt Kemudian yang terakhir Ini adalah di soket ini Ini adalah semuanya Men suple tegangan di bagian depan ya Ini hanya satu yang tidak ada tegangannya Yaitu kaki nomor 2 dari kiri Ini adalah ground Sementara ini 3,3 volt Yang nomor 3 ini 3,3 volt juga Nomor 4 3,3 volt Dan juga nomor 5 Ini 3,3 volt semuanya Oke ini adalah suple untuk panel depan Di STB Matic dan Golsa Sonic Yang mensuple IC display Sensor remote dan lain-lain Ini harus ada tegangan 3,3 volt Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!